Yo, what's up guys, berjumpa lagi dengan saya Avan, hari ini kita akan melanjutkan tutorial terminal linux hari ini kita akan belajar mengenai jobs dan foreground dan background process jadi nanti di akhir pelajaran ini kalian bisa mengatur program apa saja yang bisa di istilahnya di minimize di terminal jadi kita langsung lihat saja contohnya jadi kita langsung saja contohnya di tutorial terminal linux yang lain saya ada membuat tutorial cara membuat localhost menggunakan python jadi kita langsung saja komennya seperti ini ini untuk contoh saja kalian bisa menggunakan program lain http.server langsung saja kita tes di browser oke file nya berhasil tetapi kita tidak bisa menggunakan terminal kita kalau kita menekan apa saja tidak berhasil dijalankan jadi bagaimana cara kita bisa exit nya dulu jadi cara untuk meng-exit program seperti ini kalian bisa menggunakan ctrl c ya perintah copy di windows c itu digunakan untuk membunuh program kill keyboard and keyboard interrupt jadi kita bisa menggunakan ctrl c untuk meng-kill sebuah program lalu kalau kita tidak kita pengen langsung programnya di background gak bakal mengganggu lalu kalian bisa menggunakan opsi done nah kalian bisa melihat python ini dijalankan di nomor 1 jobs nomor 1 jadi kalian bisa menggunakan program like nya seperti biasa ls segala macam dan juga localhost kalian masih berjalan oke lalu sekarang programnya sudah di minimize lalu bagaimana cara kita meng-maximize nya kembali kita bisa menggunakan opsi fg fg lalu kita menggunakan percent lalu nomor jobs nya kita sudah tahu nomor 1 tapi misalnya kalau kalian gak tahu kalian bisa menggunakan jobs kalian bisa lihat ada di nomor 1 python jadi kalian bisa menggunakan fg fg itu artinya foreground kebalikan dari background ya nah program akan kembali ke maximize kembali ke foreground kembali jadi kita exit dulu ctrl c lalu ada juga opsi untuk meng-kill selain ctrl c misalnya seperti ini kalian bisa menggunakan opsi kill untuk langsung jadi kalian gak perlu dibawa ke foreground lalu kalian ctrl c kalian bisa kill lalu nomor jobs kita cek jobs nya ada di nomor 1 oke lalu kalian bisa menggunakan kill kill percent satu tetapi kalau programnya agak maksa kadang ada beberapa program yang agak rewel kalian bisa menggunakan opsi 9 jadi min kill min 9 lalu nomor jobs nya jadi program sudah terminated sudah berhenti jadi dari video ini sudah cukup singkat sekali kita sudah menjelaskan bagaimana cara menjalankan program di background dan bagaimana cara memunculkannya lagi ke foreground dan bagaimana cara kill nya kita review sedikit pertama ada ctrl c yang digunakan untuk membunuh sebuah program yang berjalan lalu ada lalu ada jobs yang digunakan untuk mengetahui oh ya done dulu pertama ada done untuk menjalankan program di belakang lalu ada jobs untuk mengetahui program-program apa saja yang berjalan lalu disini ada fg persen lalu nomor nomor jadi kalian bisa menjalankan program di foreground kembali lalu ada kill dan kill min 9 lalu ada persen nomor nya ini untuk membunuh sebuah program jadi itu saja yang kita pelajari hari ini terima kasih sudah menonton jangan lupa klik like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya terima kasih